Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait ketika menghadiri acara penamatan siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura mengatakan, mulai tahun ajaran baru, status sekolah SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura akan berubah nama menjadi sekolah negeri khusus parwisata Papua. Dan ini akan menjadi lulusan terakhir penggunaan nama SMK 1 Parwisata Jayapura tahun pelajaran 2023-2024. Dari nama SMK 1 Parwisata dan mulai tahun depan mereka punya nama akan berubah menjadi SMK Negeri khusus parwisata Papua. Itu yang pertama. Yang kedua ini merupakan lulusan pertama saat pemangkaran terjadi. Karena itu kita harapkan 153-152 anak ini kita persembahkan untuk seluruh Indonesia. Bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, akan menjadi anak-anak yang luar biasa baik di dunia kerja maupun ketika mereka melanjutkan studi. Sukses untuk SMK 1 Parwisata Jayapura. Sementara itu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura Anna Rebecca Rumbiak mengatakan seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura lulus 100% karena memenuhi syarat dan ketentuan kelulusan. Dan ini menjadi angkatan terakhir penerapan kurikulum K-13 dan juga angkatan terakhir penggunaan nama SMK 1 Parwisata Jayapura. Sebab tahun baru SMK 1 Parwisata Jayapura sudah berubah menjadi sekolah khusus Parwisata Papua sesuai SK Gubernur Papua. Terjumlah 150 orang dan semua berhasil lulus karena memenuhi syarat untuk diluluskan. Kemudian ini adalah angkatan terakhir dengan menggunakan kurikulum 2013 dan menggunakan nama SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura. Karena di tahun ajaran 2024-2025 SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura berubah nama sesuai dengan SK Gubernur menjadi sekolah negeri khusus Parwisata Papua dan juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Pengumuman hasil kelulusan siswa kelas 12 SMK 1 Parwisata Jayapura dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan para dunia usaha industri serta para Kepala Sekolah Jayapura Utara dan juga para orang tua murid kelas 12 di SMK Negeri 1 Jayapura. Di akhir acara penamatan dan perpisahan dalam pengumuman hasil kelulusan, dilakukan penyerahan ijazah dan penggalungan medali oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua didampingi Kepala Sekolah Denwa Kasek bagian kurikulum SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura. Dan hasil pengumuman kelulusan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Jayapura dengan jumlah 152 orang dibacakan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilai, dan ini merupakan pertama kalinya bagi Sekolah SMK Negeri 1 Parwisata Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua Melvi Andres, Pamanggori, Noken Live melaporkan.